Kita meriper kepada perencanaan umum energi nasional. Kita itu punya 6,5 gigawatt potensi pasar sampai di tahun 2020. Yaitu 23 persen dari energi terbarukan itu akan menggunakan PLTS. Ini merupakan potensi pasar yang sangat besar sekali untuk produsen-produsen domestik tentunya. Nah apa yang kami PT LN lakukan? Pertama tentunya kami akan meningkatkan TKDN dan penurunan kos dari produksi dari PLTS. Pada saat ini TKDN kami itu di 47 persen dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan kami akan mencapai which is target dari pemerintah yaitu 60 persen. Dan kos produksi tentunya dengan TKDN yang meningkat itu pasti kos produksinya akan turun. Yang kedua strategi kami adalah bagaimana membuat inovasi dan model bisnis yang bervariati. Yang ketiga tentunya kerjasama strategis dengan tier 1 prinsipal untuk menggarak pasar regional sehingga kita mendapatkan volume supply dari PLTS. Serta terakhir adalah bagaimana kami menjajaki aliansi strategis dengan investor produsen prinsipal strategis tentunya untuk menggarak pasar domestik dan pasar regional. Demikian Mbak. Baik. Pak Bobi hingga saat ini sudah berapa banyak PLTS atap yang telah digarap oleh PT LN dan juga ada di mana saja dan juga pasti ya berapa kapasitasnya? Oke. Jadi kalau kita mereper tadi PLTS itu peningkatannya market sharenya sudah 13 persen dari nomor setengah yaitu sekitar 200 megawatt. Nah di 200 megawatt ini PT LN sudah mempunyai market share sekitar 25 sampai 30 persen. Yang terdiri dari pasar yang government sector tentunya, private sector tentunya, industrial sector sebagian besarnya terutama di public-public facility dan terutama di residential sector. Di residential sector ini kami telah menggarak lebih dari 2.000 pelanggan PLN yang sekarang menggunakan PLTS di atap-atap rumahnya mereka. Jadi sekitar 50 persen dari angka yang disebutkan tadi, yaitu 4.000 rumah. Baik. Untuk 2.000 pelanggan yang saat ini sudah beralih ini mungkin bisa dijelaskan di mana saja tersebarnya Pak Bobi? Terutama di kota-kota besar dan konsentrasinya masih di Jawa. Kami sekarang secara intensif mengembangkan atau memasarkan PLTS atap ini ke luar Jawa. Terutama di Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Baik. Pak Bobi juga dikatakan bahwa penggunaan dari PLTS atap ini bisa menghemat biaya tagihan. Apakah benar seperti itu Pak Bobi? Benar, tapi belum optimal. Belum optimalnya itu kenapa? Karena ada regulasi yang menyatakan bahwa ekspor dan impor itu pada rate 65 persen. Artinya ketika kita beli energi atau listrik dari PLN, itu kosnya adalah 100 persen. Dan ketika kita mengekspor produksi listriknya kita dengan PLTS tentunya, itu direct 65 persen. Ini masih timpah. Sehingga nilai keekonomisan dari PLTS atap ini itu masih kurang menarik bagi pelanggan-pelanggan PLN tentunya. Jika ini, aturan ekspor dan impor ini dijadikan 100 dan 100 persen, artinya importnya 100 persen, ekspornya 100 persen, maka ini akan jauh lebih menarik. Dan tentunya ini membuka pasar yang cukup luas bagi kami untuk lebih bisa memasarkan PLTS atap ini ke pelanggan-pelanggan listrik di Indonesia. Baik, tapi kalau untuk segi biayanya saat ini dibandingkan dengan listrik konvensional dan juga PLTS atap, seperti apa Pak Bobi? Yang mana yang lebih mahal saat ini? Slightly masih tinggi, Pak. Slightly PLTS ini masih tinggi. Itu dikarenakan biaya produksi perangkatnya itu masih cukup tinggi. Itu karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, TKDN kita itu masih 47 persen dibanding dengan yang diharapkan pemerintah 60 persen. Dan biaya produksi kita masih cukup tinggi karena komponen utamanya itu, yaitu solar cell, itu kita masuk impor. Baik, namun Pak Bobi tadi Anda katakan kan ada peningkatan begitu ya, walaupun kalau kita lihat biaya dari PLTS atap ini masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan listrik konvensional. Nah, apa yang membuat masyarakat mungkin tertarik untuk menggunakan PLTS atap ini? Satu adalah terjadi efisiensi benar. Efisiensi terjadi sekitar 30 sampai dengan 40 persen dari pemakaian bulanan listrik pelanggan. Tapi jika dibandingkan dengan investasi yang dilakukan oleh pelanggan, maka payback periodnya itu atau break event periodnya itu masih cukup lama. Sekitar 7 sampai 8 tahun. Dengan asumsi tadi bahwa ekspor dan impor itu di rate 65 persen. Jika kita naikkan, rate-nya itu menjadi 100-100 persen, maka break eventnya itu akan 4 sampai 5 tahun. Artinya produk ini akan jauh lebih ekonomis bagi pelanggan. Oke, baik. Anda katakan bahwa break eventnya saat ini ada di kisaran 7 hingga 8 tahun yang pastinya ini pastinya membuat masyarakat juga sepertinya ya bisa kita katakan kurang tertarik begitu ya untuk menggunakan PLTS atap ini. Apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak terkait, terkait dengan aturan ekspor dan juga impor yang Anda katakan tadi Pak Bobi? Pemerintah sekarang sedang menggodok aturan ini, Mbak Monika. Dan mudah-mudahan ke depannya pemerintah akan mempercepat regulasi ini sehingga pasar PLTS atap ini dapat berkembang dengan cepat sekali. Oke.